Teman-teman sekalian, salam jumpa di dalam video saya kali ini. Seperti yang bisa Anda lihat pada gambar video yang sedang saya tunjukkan, pada kesempatan ini saya mau berbicara mengenai keluarga Dasanto yang ada di Larantuka. Siapa orang pertama dalam keluarga itu? Bagaimana keluarga itu tersebar? Siapa saja keturunan-keturunannya? Sebelum kita masuk secara mendalam ke dalam pembahasan lebih lanjut, saksikan dulu yang satu ini. Teman-teman, jikalau Anda menyukai video saya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ingat, subscribe, like, dan komen. Satu, dua, tiga. Ketika kita berbicara mengenai silsilah keluarga Dasanto di Larantuka, maka orang pertama yang harus kita bicarakan adalah seorang bapak bernama Yosef Dasanto. Yosef Dasanto di sini adalah orang pertama dalam keluarga Dasanto di Larantuka. Yosef Dasanto ini adalah seorang perantau dari Portugal yang meninggalkan tanah airnya setelah melewati suatu pertika yang serius dengan saudara kandungnya dan kemudian dia memilih untuk pergi dari Portugal bersama para padri katolik pada waktu itu ke daerah Hindia Belanda. Dari Portugal, Yosef Dasanto ini kemudian tiba di Gujarat lalu melanjutkan perjalanan ke Ambon. Dari Ambon, ia mengikuti para padri ke timur. Beberapa lama waktu berselang, Yosef Dasanto kemudian tiba di Larantuka dan menetap di situ dan berumah tangga. Beberapa hal yang perlu diakui di sini adalah bahwa yang pertama, kami tidak mengetahui iwal istri dari Yosef Dasanto ini. Siapa nama perempuan itu, dari mana asalnya, kami tidak tahu. Yang kedua, kami juga harus mengakui bahwa kami tidak mengetahui jumlah anak-anak Yosef Dasanto secara keseluruhan kecuali seorang putranya yang bernama Emanuel Quartus Dasanto. Maka, di dalam deskripsi mengenai genealogi keluarga Dasanto yang ada di Larantuka dalam video ini, saya akan memfokuskan diri saya pada keturunan dari Emanuel Quartus Dasanto. Di masa dewasanya, Emanuel Quartus Dasanto menikah dengan seorang perempuan bernama Nyora Rosameo. Hasil dari perkawinan antara pasangan ini adalah tujuh orang anak yang mana anaknya yang pertama bernama Nina Piatu Dasanto, anaknya yang kedua bernama Tony Pute Dasanto, anaknya yang ketiga bernama Tabi Dasanto, anaknya yang keempat bernama Marika Dasanto, anaknya yang kelima bernama Maria Dasanto, anaknya yang keenam bernama Juang Dasanto, dan anaknya yang bungsu bernama Yohanes Janiku Dasanto. Marilah kita berbicara mengenai keturunan dari anak pertama dari Emanuel Quartus Dasanto dan Nyora Rosameo yang bernama Nina Piatu Dasanto. Nina Piatu Dasanto menikah dengan seorang pria bernama Miguel Lobato. Penulis buku orang-orang Katolik di Indonesia yang bernama Carl Steinbrink di dalam volume bukunya yang pertama pada halaman 188 menulis tentang Miguel Lobato ini. Dia bilang bahwa Miguel Lobato ini lahir tahun 1848. Miguel Lobato adalah putra daripada Sicilia Diasvera de Godinho, saudari dari Raja Gaspar yang bersuamikan seorang kapten Portugis. Miguel Lobato ini dianggap sebagai salah satu dari anak murid yang cakap di sekolah misi di angkatan tahun 1860-an sehingga pada tahun 1869 dia dikirim ke sebuah sekolah dokter di Jawa di Batavia atas bantuan Pater Metz. Kemudian dia kembali dari Jawa sebagai seorang dokter. hasil perkawinan di antara Nina Piatu dan Miguel Lobato adalah seorang perempuan bernama Petronella Lobato yang kemudian menikah dengan seorang pria yang berasal dari Sumba bernama David Bulen. Bersama dengan David Bulen, Petronella Lobato memiliki empat orang anak. Anaknya yang pertama bernama Cecilia Bulen yang menikah dengan kakak Louis Bulantaran de Rosari. Anaknya yang kedua bernama Mikael Miguel Bulen yang menikah dengan Susana Fernandez. Hasil perkawinan di antara Mikael Bulen dan Susana Fernandez adalah 10 orang anak. Anaknya yang pertama bernama Petronella Bulen yang menikah dengan seorang bapak bernama Martin Gebang. Anaknya yang kedua bernama Rosa Bulen yang menikah dengan seorang bapak bernama FX Natijo. Anaknya yang ketiga bernama Maria Bulen ibu ini tidak menikah. Anaknya yang keempat bernama Ana Bulen yang menikah dengan bapak Martin Meo. Anaknya yang kelima bernama David Bulen yang menikah dengan ibu Yuliana Ribeiro. Anaknya yang keenam bernama Paulus Bulen yang menikah dengan ibu Elsia Mentero. Anaknya yang ketujuh bernama Yohanes Bulen menikah dengan ibu Maria Wisok. Anaknya yang kedelapan bernama Agapitus Bulen yang menikah dengan ibu Justina Maran. Anaknya yang kesembilan bernama Clara Bulen ibu ini tidak menikah. Dan anaknya yang kesepuluh bernama Aloisius Bulen yang menikah dengan seorang perempuan bernama Onju Sakera. Anak ketiga dari pasangan Petronella Lobato dan David Bulen adalah seorang ibu bernama Nyora Ernestine Bulen yang menikah dengan bapak Agustinus Diasvera. Dan anak keempat daripada pasangan Petronella Lobato dan David Bulen adalah seorang bapak bernama Yosef Juje Bulen yang memiliki dua istri. Istrinya yang pertama adalah seorang perempuan dari keluarga Tema Luru sedangkan istrinya yang kedua adalah seorang perempuan dari keluarga Diasvera. Itulah keturunan dari Nina Piatu Dasanto anak pertama dari Bapak Emanuel Quartus Dasanto dan Nyora Rosameo. Anak kedua dari Emanuel Quartus Dasanto dan Nyora Rosameo adalah Tony Pute Dasanto. Tony Pute Dasanto di masa dewasanya dia menikah dengan seorang perempuan bernama Manggota Fernandes Aikoli. Dia memiliki dua orang anak. Anaknya yang pertama bernama Yosef Sinyo Dasanto dan anaknya yang kedua bernama Ursula Dasanto. Di masa dewasanya Yosef Sinyo Dasanto kemudian menikah dengan seorang perempuan bernama Ana Juliana Gertruda Tedens. Bersama ibu Ana Juliana Gertruda Tedens bapak ini memiliki empat orang anak. Anaknya yang pertama bernama Bartolomeus Antonius Dasanto yang kemudian menikah dengan seorang perempuan dari Toraja bernama Paulina. Anak-anak dari Bartolomeus Antonius Dasanto adalah yang pertama bernama Yosef Sinyo Dasanto anaknya yang kedua bernama Fran Sarabua Dasanto dan yang ketiga bernama Ona Dasanto. Anak kedua dari Sinyo Yosef Dasanto dan anak Juliana Gertruda Tedens bernama Manggota Dasanto. Dia menikah dengan seorang bapak bernama Antonius Raja Mukin dan keluarga ini tinggal di Wolo. Mama Manggota Dasanto dan bapak Antonius Raja Mukin memiliki enam orang anak. Anak mereka yang pertama bernama Wilhelmina Mukin yang menikah dengan seorang pria Tionghoa bernama Yoko Ksing dan keluarga ini tinggal di Lohleba. Anaknya yang kedua bernama Sinyo Yosef Raga Mukin yang kemudian menikah dengan seorang perempuan bernama Teresia Kleden. Keluarga ini tinggal di Lewerang, Amagarapati. Anak Manggota Dasanto yang ketiga bernama Yohanes Mukin tinggal di Lebau, Larantuka. Anak yang keempat bernama Helena Mukin yang setelah menjadi seorang muslimah namanya berubah menjadi Lence. Anaknya yang kelima bernama Ice Mukin ibu ini tinggal di Wolo. Anaknya yang keenam bernama Peter Mukin sayangnya pria ini meninggal di usia 10 tahun. Anak ketiga dari pasangan Yosef Sinyo Dasanto dan anak Juliana Gerdra Tedens adalah seorang bapak bernama Marcelinus Osuda Santo yang kemudian menikah dengan seorang ibu bernama Maria Matutina. Keluarga ini tinggal di Posto. Anak mereka yang pertama adalah Ursula Dasanto yang menikah dengan seorang bapak bernama Nico Wahur keluarga ini tinggal di Ruteng. Hasil perkawinan diantara Ursula Dasanto dan Nico Wahur adalah sebagai berikut. Anak mereka yang pertama bernama Paulus Fidelis Wahur yang menikah dengan seorang perempuan bernama Sabina Risi tinggal di Ruteng. Anaknya yang kedua bernama Juliana Gertruda atau yang biasa disapa dengan Yulianti dia menikah dengan seorang pria bernama Suyono dan keluarga ini tinggal di Labuan Bajo. Anaknya yang ketiga bernama Marcelinus Didimus Wahur dia menikah dengan seorang perempuan bernama Maria Sakawatu dan tinggal di Ruteng. Anak yang keempat bernama Josep Antonius Wahur yang menikah dengan seorang perempuan bernama Teresa Dar keluarga ini tinggal di Ruteng. Anak yang kelima bernama Canisius Wahur yang menikah dengan seorang ibu bernama Clara Fernandez Aikoli dan keluarga ini tinggal di Lokea Larantuka. Anaknya yang keenam bernama Maria Josefina Wahur ibu ini tidak menikah. Anaknya yang ketujuh bernama Hilarius Nero Wahur yang menikah dengan seorang perempuan bernama Paulina Pait. Keluarga ini tinggal di Ruteng. Anak yang kedelapan bernama Edelbertus Gabriel Wahur yang menikah dengan seorang perempuan bernama Martha Monica Gedia. Keluarga ini tinggal di Ruteng. Anak kedua dari bapak Marcelinus Osu Dasanto adalah seorang bapak bernama Josef Sinyo Dasanto yang menikah dengan seorang ibu bernama Ice Paun. Keluarga ini tinggal di Waiwadan. Josef Sinyo Dasanto dan Ice Paun memiliki tiga orang anak. Anak mereka yang pertama adalah Marcelinus Dasanto yang kedua adalah Gabriel Dasanto dan yang ketiga adalah Joakim Dasanto. Anak ketiga dari pasangan bapak Marcelinus Osu Dasanto dan mama Maria Matutina adalah seorang ibu bernama Agustina Agatha Dasanto yang kemudian ketika dia menikah dengan seorang pria bernama Darno yang berasal dari Padang ibu ini memeluk agama Islam dan berganti namanya menjadi Nurlen. Keluarga ini tinggal di Ruteng. Anak mereka yaitu Antonius Dasanto yang kemudian menikah dengan seorang perempuan bernama Teresia. Anak kedua bernama Flori Atmaja Dasanto tinggal di Jakarta. Anak ketiga adalah seorang bapak bernama Marcelino Camarudin Dasanto yang menikah dengan seorang perempuan bernama Tika. Keluarga ini tinggal di Jakarta. Anak keempat dari bapak Marcelino Osu Dasanto adalah seorang bapak bernama Franciscus Dasanto. Dia menikah dengan seorang perempuan bernama Mama Ia dan bapak Francisu Dasanto dan keluarganya tinggal di Oka. Bersama mereka memiliki keluarga sebagai berikut. Yang pertama Melchior Dasanto Yang kedua Jimmy Dasanto Yang ketiga Ani Dasanto Anak yang keempat bernama Bule Dasanto. Anak kelima dari bapak Marcelino Osu Dasanto adalah seorang bapak bernama Yohanes Dasanto yang menikah dengan seorang ibu bernama Martha Tedens keluarga ini tinggal di Posto. Bersama mereka memiliki empat orang anak. Anak yang pertama bernama Marcelinus Gabriel L. Dasanto yang menikah dengan seorang perempuan bernama Susana Patipelohi keluarga ini tinggal di Bajawa. Anak yang kedua bernama Marcelinus Yovitus Dasanto yang menikah dengan seorang perempuan bernama Katrina Mentero. Anak ketiga bernama Maria Regina Dasanto yang menikah dengan seorang pria bernama Sogirian Duli dan anak yang keempat bernama Martha Helena Dasanto yang menikah dengan seorang pria bernama Ledak Lama Belawa. Anak keenam dari bapak Marcelinus Osud Dasanto adalah seorang ibu bernama Lucia Dasanto yang menikah dengan seorang bapak bernama Innocentius Barik. Keluarga ini tinggal di Ruteng. Anak mereka yang pertama bernama Marcelinus Garli Barik yang menikah dengan Maria Kleden. Anak kedua bernama Antonius Barik yang menikah dengan Ima Tadon. Anak yang ketiga bernama Marianus Gilbert Barik dan anak mereka yang keempat bernama Monica Maria Arni Barik. Anak keempat daripada Bapak Bapak Joseph Sinjo Dasanto adalah seorang perempuan bernama Helena Dasanto. Helena Dasanto ini adalah adik dari Marcelinus Osud Dasanto. Dia menikah dengan seorang pria dari Inggris dan keluarga ini tinggal di Banggai Sulawesi. Keluarga ini tidak memiliki keturunan. Anak kedua dari pasangan Tony Putih Dasanto dan Manggota F. Akoli adalah seorang perempuan yang sudah saya sebutkan pada kali pertama ketika saya berbicara mengenai keluarga ini adalah seorang ibu bernama Ursula Dasanto. Ursula Dasanto ini kemudian menikah dengan seorang bapak bernama Emmanuel Temaluru. Sayangnya keluarga ini tidak memiliki keturunan. Anak ketiga dari pasangan Emmanuel Cuartus Dasanto dan Nyora Rosameo adalah seorang bapak bernama Tabi Dasanto. Setelah Tony Putih Dasanto meninggal maka Tabi Dasanto kemudian mengambil Manggota Fernandez Aikoli sebagai istrinya. Bersama mereka memiliki dua orang anak. Anak mereka yang pertama bernama Yohanes Nani Dasanto dan anak mereka yang kedua bernama Monika Dasanto. Yohanes Nani Dasanto kemudian menikah dengan seorang perempuan bernama Martina Blantren de Rosari. Bersama Mama Martina Blantren de Rosari Yohanes Nani Dasanto memiliki enam orang anak. Anaknya yang pertama bernama Bartolomeus Tabi Dasanto yang menikah dengan seorang ibu dari Leworahang bernama Teresia Laju Kelen keluarga ini tinggal di Lohayong. Anak mereka yang pertama bernama Agnes Dasanto yang menikah dengan Franz Bilava. Anak yang kedua bernama Yohanes Dasanto yang menikah dengan Maria Meme 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 Ubur Anak yang ketiga bernama Rosa Dasanto yang menikah dengan Niko Parjo Anak dari Bapak Yohanes Nani Dasanto yang kedua bernama Yosef Dasanto yang menikah dengan seorang ibu bernama Lola Temaluru keluarga ini tinggal di ND Bersama Bapak Yosef Dasanto dan Mama Lola Temaluru memiliki dua orang anak Anak mereka yang pertama bernama Martina Dasanto dan anaknya yang kedua bernama Yohanes Dasanto Anak ketiga dari Bapak Yohanes Nani Dasanto bernama Mikael Dasanto yang di masa dewasanya beliau menikah dengan seorang ibu bernama Belandina Moruk keluarga ini tinggal di Nenuk Atambua Anak anak dari Bapak Mikael Dasanto adalah sebagai berikut Yang pertama Yohanes Dasanto yang kedua Martina Dasanto yang ketiga Renel Dasanto yang keempat Rafael Dasanto yang kelima Inyo Dasanto yang keenam Ona Dasanto dan yang ketujuh Anak yang keempat dari Bapak Yohanes Nani Dasanto adalah Bapak Francisco Saferius Dasanto yang kemudian menikah dengan Ibu Clara Palang keluarga ini tinggal di Ritawolo Adonara Barat bersama Mama Clara Palang Bapak Francisco Saferius Dasanto memiliki anak-anak sebagai berikut yang pertama Martina Dasanto yang kedua Yohanes Dasanto yang ketiga Yosef Dasanto yang keempat Agnes Dasanto yang kelima Rosa Dasanto yang keenam Bartolomeus Dasanto yang ketujuh Theresia Dasanto yang kedelapan Monica Dasanto dan yang kesembilan Antonia Dasanto Anak kelima dari Bapak Yohanes Nani Dasanto adalah seorang Bapak bernama Hendericus Dasanto yang kemudian menikah dengan Mama Susana Enehurin keluarga ini tinggal di Weri Bapak Hendrikus Dasanto memiliki dua orang anak yang pertama bernama Yohanes Dasanto dan yang kedua bernama Franciscus Emmanuel Dasanto Anak keenam dari Bapak Yohanes Nani Dasanto adalah seorang ibu bernama Agnes Dasanto sayangnya ibu ini meninggal saat memasuki remaja Anak kedua dari pasangan Bapak Tabi Dasanto dan Mama Manggota Fernandez Aikoli adalah seorang perempuan bernama Monica Dasanto ibu ini tidak menikah Anak keempat dari pasangan Bapak Emmanuel Kuartus Dasanto dan Mama Nyora Rosameo adalah seorang perempuan bernama Marika Dasanto Di masa dewasanya Marika Dasanto ini menikah dengan seorang pria bernama Pedo Anji Ribeiro Bersama Pedo Anji Ribeiro Marika Dasanto memiliki lima orang anak Anak mereka yang pertama adalah seorang pria bernama Laurentius Oti Ribeiro yang di masa dewasanya menikah dengan Rita Fernandez Lawai Bersama ibu Rita Fernandez Lawai Laurentius Oti Ribeiro memiliki sembilan orang anak Anak mereka yang pertama bernama Filipus Ribeiro yang menikah dengan Benta Dasanto Bersama Benta Dasanto Filipus Ribeiro memiliki anak-anak sebagai berikut Yang pertama Dr. Jan Ribeiro yang kemudian menikah dengan seorang ibu bernama Vivik Kemudian Cypri Ribeiro yang menikah dengan Ma Fernandez Anak ketiga bernama Ona Maria Ribeiro yang menikah dengan Peter Lamuri Anak Keempat Oarita Ribeiro yang menikah dengan Nani Benediktus Anak yang kelima bernama Onya Ribeiro menikah dengan Bapak Lawonama Niro Anak dari Filipus Ribeiro yang keenam bernama Aci Ribeiro yang menikah dengan Francisco Sisu Asan Anak yang ketujuh dari Filipus Ribeiro bernama Oncu Signo Ribeiro yang menikah dengan An Kuta Anak kedua dari pasangan Lorenzius Oti Ribeiro dan Rita Fernandez Lawai adalah seorang bapak bernama Blasius Rom Ribeiro Bapak ini kemudian menikah dengan seorang ibu bernama Johanna Jawawain bersama mereka memiliki anak-anak sebagai berikut anak mereka yang pertama bernama Antonius Ribeiro yang kemudian menikah dengan Ona Mingga Fernandez Lawai anaknya yang kedua bernama Veronica Ona Ribeiro yang menikah dengan Franciscus Fernandez anaknya yang ketiga bernama Oa Rita Ribeiro yang menikah dengan Bapak Madopiran anaknya yang keempat bernama Lisa Ribeiro yang menikah dengan Bapak Felix Daton anaknya yang kelima bernama Forus Ribeiro yang menikah dengan seorang ibu bernama Budek dan anaknya yang keenam bernama Bergita Ribeiro ibu ini adalah mantan lurah kelurahan Larantuka anaknya yang ketujuh bernama Josep Ribeiro yang menikah dengan seorang ibu bernama Ety Ribeiro anak yang ketiga dari pasangan Lorencius Oty Ribeiro dan Rita Fernandez Lawai adalah seorang ibu bernama Marika bapak bernama Gandhi Aliandu bersama bapak Gandhi Aliandu mama Marika Ribeiro ini memiliki beberapa orang anak anaknya yang pertama bernama Yance Aliandu kedua Putejida Aliandu ketiga bernama Sinyo Bastian Aliandu anak yang keempat bernama Nete Aliandu anak yang kelima bernama Louis Aliandu anak yang keenam bernama Clement dan anak yang ketujuh bernama Lorenz Aliandu anak keempat dari bapak Lorenz Otty Ribeiro dan mama Rita Fernandez Lawai adalah seorang bapak bernama Ronnie Ribeiro bapak Ronnie Ribeiro ini menikah dengan seorang ibu bernama Koanda Silva dan keluarga ini tinggal di Sumba anak mereka adalah Erneldis Ribeiro Kale Ribeiro Lorenz Ribeiro Filipus Ribeiro Domi Ribeiro dan anak yang bungsu bernama Pedro Ribeiro anak kelima dari bapak Lorenz Otty Ribeiro adalah seorang ibu bernama Muda Ribeiro mama Muda Ribeiro ini kemudian menikah dengan seorang bapak bernama Antonius Fernandez bersama mereka memiliki 10 orang anak anak mereka yang pertama bernama Ona Liz Fernandez anak yang kedua adalah seorang pastor bernama Pater Bastian Fernandez Anak yang ketiga bernama Lorenz Otty Fernandez keempat bernama Lena Fernandez kelima bernama Josef Fernandez keenam bernama Peter Fernandez ketujuh bernama Filipus Fernandez kedelapan bernama Oabua Fernandez kesembilan bernama Nelly Fernandez dan yang kesepuluh bernama Johnny Fernandez berikutnya anak Bapak Lorenz Otty Riberu yang berikut bernama Monica Riberu yang menikah dengan seorang Bapak bernama Wilhelmus Riberu bersama mereka memiliki anak-anak sebagai berikut anak mereka yang pertama bernama Teresa Riberu yang menikah dengan Bapak Franciscus Fernandez yang kedua bernama Bapak Dominicus Mundi Riberu yang menikah dengan seorang ibu bernama Margaretha keluarga ini tinggal di Atambua anaknya yang ketiga bernama Lorenz Riberu yang keempat bernama Pastor Johannes Antonius Riberu SVD yang kelima bernama Aloisius Riberu yang keenam bernama Ella Riberu yang menikah dengan Bapak Samuel Bolikeraf keluarga ini tinggal di Loweleba yang ketujuh bernama Yomi Riberu yang menikah dengan ibu Min Montero berikutnya anak dari Bapak Lorenz Luis Riberu dan yang kedua adalah seorang pastor bernama Pater Swehendro Riberu SVD anaknya yang ketiga bernama Christophorus Riberu dan anaknya yang keempat bernama Marcelina Aprianti Riberu anak dari Bapak Lorenz Otty Riberu yang kedelapan bernama Yoke Riberu beristirikan seorang perempuan dari Sumbawa anak kesembilan daripada Lorenz Otty Riberu adalah seorang perempuan bernama Bonsun Riberu yang menikah dengan seorang bapak bernama Herman Matutina anak-anak mereka adalah sebagai berikut yang pertama Franz Matutina yang kedua Len Matutina yang ketiga Orita Matutina yang keempat Tilde Matutina yang kelima Ano Matutina dan yang keenam Lorenz Matutina Adik dari Lorenz Otty Riberu dan Rita Fernandez Lawai bernama Tena Riberu yang mana Bapak Tena Riberu ini menikah dengan seorang perempuan dari Bima anak-anak mereka adalah Pius Riberu lalu kemudian setelah kematian perempuan Bima tersebut Tena Riberu kemudian menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Lena dan anak-anaknya adalah Andreas Riberu Ponsu Riberu Osa Riberu dan Udis Riberu anak ketiga dari Marika Dasanto dan Pedro Anji Riberu adalah Makela Riberu yang kemudian menikah dengan seorang bapak bernama Ciku Fernandez anak-anak mereka adalah sebagai berikut yang pertama Mangota Fernandez yang kedua Pedro Fernandez yang ketiga Eta Fernandez yang keempat Ia Fernandez dan yang kelima bernama Nasu Fernandez anak keempat dari Marika Dasanto dan Pedro Anji Riberu adalah seorang perempuan bernama Maria Salah Riberu dia memiliki seorang putra bernama Caka anak kelima bernama Juang Riberu yang beristirkan seorang perempuan bernama Anamole bersama ibu Anamole Juang Riberu memiliki anak-anak sebagai berikut yang pertama Sinyo Pedro Riberu yang kedua Rika Riberu yang ketiga Tote Riberu yang keempat Mada Riberu dan yang kelima Rensu Riberu itulah turunan dari Marika Dasanto dan Pedro Anji Riberu sekarang kita akan berbicara mengenai Maria Dasanto anak kelima dari Emanuel Quartus Dasanto dan Nyora Rosameo Maria Dasanto ini di masa dewasanya karena perkawinan dia dengan seorang pria yang beragama Islam maka ibu ini kemudian memeluk agama Islam dan keturunannya hari ini ada di kelurahan Ekasapta Larantuka anak ke-6 dari pasangan Emanuel Quartus Dasanto dan Nyora Rosameo adalah seorang bapak bernama Juang Dasanto bapak ini tidak memiliki keturunan anak bungsu dari Emanuel Quartus Dasanto dan Nyora Rosameo bernama Yohanes Janiku Dasanto di masa dewasanya Yohanes Janiku Dasanto beristrikan seorang perempuan keluarga Montero bernama Filomena Batalina Montero untuk mengetahui iwal tentang Filomena Batalina Montero dan keluarganya silahkan tonton video saya tentang silsila keluarga Montero di Larantuka bersama Filomena Batalina Montero Yohanes Janiku Dasanto memiliki tujuh orang anak anaknya yang pertama bernama Aloisius Emanuel Dasanto kedua bernama Nina Dasanto ketiga bernama Stefanus Dasanto keempat bernama Francisco Saferius Dasanto kelima bernama Anastasia Oda Dasanto keenam bernama Emanuel Montero Dasanto dan yang ketujuh bernama Rosa Dasanto marilah kita berbicara mengenai anak pertama dari Yohanes Janiku Dasanto yang bernama Aloisius Emanuel Dasanto selama hidupnya Aloisius Emanuel Dasanto memiliki tiga orang istri dan sepuluh orang anak belum termasuk jumlah cucu-cucunya istri istri daripada Aloisius Emanuel Dasanto yang pertama bernama Clara Fernandez dan dari Clara Fernandez dia memiliki anak-anak sebagai berikut yang pertama bernama Juang Dasanto bapak ini mati di usia muda yang kedua bernama Helena Dasanto yang menikah dengan seorang bapak bernama Emanuel BL de Rosario mereka memiliki dua orang anak yang pertama bernama Ona Boru yang kedua bernama istri kedua dari Aloisius Emanuel Dasanto bernama Magdalena Riberuda Gomez bersama Magdalena Riberuda Gomez bapak Aloisius Emanuel Dasanto hanya memiliki seorang anak yaitu Nona Dasanto yang meninggal pada waktu kecil kemudian Magdalena Riberuda Gomez meninggal lalu Aloisius Emanuel Dasanto mengambil saudara kandung dari Magdalena Riberuda Gomez yang bernama Hieronima Riberuda Gomez sebagai istri bersama Hieronima Riberuda Gomez inilah anak-anak Aloisius Emanuel Dasanto anaknya yang pertama bernama Yosef Tabida Santo yang kemudian menikah dengan Clara BC Dasilva bersama mama Clara BC Dasilva Bapak Yosef Tabida Santo memiliki anak-anak sebagai berikut yang pertama bernama Romo Franciscus Emanuel Dasanto PR atau yang biasa dipanggil Romo Festo yang kedua bernama Maria Paulina Dasanto yang menikah dengan Bapak Sakarius Paun yang ketiga bernama Maria Hieronima Dasanto yang menikah dengan Bapak Monal Najib yang keempat bernama Maria Teresa Dasanto yang menikah dengan Rafael M Fernandez yang kelima bernama Maria Helena Dasanto yang menikah dengan Bapak Yosef tua dulu yang keenam bernama Maria Agnes Dasanto ibu ini kemudian masuk ke dalam biara lalu memiliki nama Suster Clarentine CIE anak ketujuh bernama Wilhelmus Beneditus Dasanto yang menikah dengan seorang ibu bernama Maria Anak kedelapan bernama Maria Hilaria B. Dasanto yang setelah masuk ke dalam biara ibu ini memiliki nama Suster Filomena O.P. Anak kedua dari Bapak Aloisius Emmanuel Dasanto dan Mama Hieronima adalah seorang perempuan bernama Petronella Dasanto yang setelah beliau atau ibu ini masuk ke dalam biara dia memiliki nama Suster Hieronima CIE Anak ketiga dari Bapak Aloisius Emmanuel Dasanto adalah seorang Bapak bernama Antonius Dasanto yang menikah dengan Mama Fina Fernandez bersama Mama Fina Fernandez anak-anak dari Bapak Antonius Dasanto adalah sebagai berikut yang pertama Wim Dasanto yang kedua Marlene Dasanto yang ketiga Epi Dasanto yang keempat Miguel Dasanto yang kelima Henny Dasanto yang keenam Mus Dasanto yang ketujuh Gusti Dasanto yang kedelapan Franz Dasanto Anak keempat dari Bapak Aloisius Emmanuel Dasanto dan Mama Hieronima adalah seorang laki-laki bernama Franz Dasanto Sayangnya Bapak Franz Dasanto ini meninggal sewaktu kecil Setelah Setelah Mama Hieronima meninggal Maka Bapak Aloisius Emmanuel Dasanto kemudian mengambil istrinya yang ketiga bernama Maria Eliana seorang perempuan dari Lewotobi Bersama Mama Maria Eliana Bapak Aloisius Emmanuel Dasanto memiliki anak-anak sebagai berikut Yang pertama bernama Filomena Dasanto Yang kedua bernama Trencius Dasanto Dan yang ketiga bernama Mina Dasanto Anak kedua dari Bapak Yohanes Janiku Dasanto adalah Mama Nina Dasanto yang di masa dewasanya dia menikah dengan seorang bapak bernama Yosef Ujeda Dasanto Bersama Bapak Yosef Ujeda Dasanto inilah anak-anak dari Mama Nina Dasanto Yang pertama bernama Mus Fernandes yang menikah dengan seorang ibu bernama Marta Namba Keluarga ini tinggal di ujung pandang Sulsel Anak mereka yang pertama bernama Peter Fernandes Anaknya yang kedua bernama Lince Fernandes Yang ketiga bernama Filomena Fernandes Yang keempat bernama John Fernandes Yang kelima bernama Ita Fernandes Dan anak mereka yang keenam bernama Andreas Fernandes Anaknya yang ketujuh bernama Loleng Fernandes yang menikah dengan seorang ibu bernama Maria Korompis keluarga ini tinggal di Jakarta Anak mereka ada dua yang pertama Anies Fernandes dan yang kedua bernama Nona Fernandes Anak ketiga dari Mama Nina Dasanto adalah seorang bapak bernama Domi Fernandes yang menikah dengan Mama Helena keluarga keluarga ini tinggal di Tanah Lodu Bajawa Anak mereka yang pertama Relly Fernandes yang menikah dengan Bapak Paulus Talo tinggal di Denpasar Bali Anak yang kedua bernama Wim Fernandes Anak yang ketiga bernama Ona Fernandes tinggal di Bajawa Anak yang keempat Filipus Fernandes tinggal di Kupang Anak yang kelima Bastian Fernandes tinggal di Bajawa Anak yang yang keempat dari Mama Nina Dasanto bernama Bapak Ruben Fernandes yang menikah dengan seorang mama bernama Tete Anak anak dari Bapak Ruben Fernandes adalah sebagai berikut Yang pertama Marni Fernandes Yang kedua Leni Fernandes Yang ketiga Topan Fernandes Yang keempat Yu Fernandes Yang kelima Bonto Fernandes Dan yang keenam Pedo Fernandes Kemudian Bapak Ruben Fernandes ini menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Nina Anak mereka yaitu Leni Fernandes Anak kelima dari Mama Nina Dasanto adalah seorang Bapak bernama Ade Fernandes Bapak Ade Fernandes ini kemudian masuk ke biara BHK dan memiliki nama Frater Anton BHK Anak keenam dari Mama Nina Dasanto adalah seorang perempuan bernama Manggota Fernandes yang kemudian setelah beliau masuk ke dalam biara SSPS dan kemudian dia memiliki nama Suster Sormaris SSPS Anak ketujuh bernama Nela Fernandes Mama Nela Fernandes ini kemudian menikah dengan seorang bapak bernama Andreas Piran keluarga ini tinggal di Weimana Anak mereka yang pertama bernama Jonas Piran kedua Ani Piran ketiga Tini Piran yang keempat Ramon Piran yang kelima Malah Piran yang keenam Ina Piran dan yang ketujuh bernama Ati Piran Anak Anak yang kedelapan dari Mama Nina Das Santo bernama Noni Fernandes yang menikah dengan seorang bapak bernama Turi Dias Mungu Belen keluarga ini tinggal di Lokea Mereka memiliki dua orang anak anaknya yang pertama bernama Tonce Dias Mungu Belen dan yang kedua bernama Rus Dias Mungu Belen Anak ketiga dari Bapak Yohanes Janiku Das Santo dan Mama Filomena Batalina Montero adalah seorang bapak bernama Stefanus Das Santo Selama hidupnya Bapak Stefanus Das Santo ini memiliki dua orang istri dan sepuluh orang anak Istrinya yang pertama bernama Clara Riberu Anak pertama dari Bapak Stefanus Das Santo dan Mama Clara Riberu adalah seorang bapak bernama Yosef Tote Das Santo yang kemudian menikah dengan seorang perempuan dari Lampung Sumatera bernama Kotrina anak-anak mereka sebagai berikut yang pertama bernama Yeni Das Santo yang kedua bernama Tony Das yang ketiga bernama Didi Das yang keempat bernama Ita Das yang kelima bernama Ririn Das dan yang keenam bernama Beni Das Anak kedua dari Bapak Stefanus Das Dato dan Mama Clara Ribeiro bernama Filomena Das Santo yang meninggal dan dikuburkan di Belanda pada tahun 1974 anak ketiga dari Bapak Stefanus Das Santo dan Mama Clara Ribeiro adalah seorang ibu bernama Maria Das Santo ibu ini kemudian masuk Biara di Mannheim Jerman dan bernama Diara Suster Adelarda setelah mama Clara Riberu ini meninggal, bapak Stefanus Dasanto menikah lagi dengan seorang ibu bernama Monica Fernandez Aikoli bersama mama Monica Fernandez Aikoli bapak Stefanus Dasanto memiliki tujuh orang anak, anaknya yang pertama bernama Peter Dasanto yang menikah dengan ibu Trespora keluarga ini tinggal di Kupang anak-anak mereka adalah Ati Dasanto yang menikah dengan Eric Asten anak kedua John Dasanto yang menikah dengan Yolanda Nehat dan anaknya yang ketiga Siska Dasanto yang menikah dengan Christo Ngai saya ulangi anak yang kedua bernama Onya Dasanto yang menikah dengan Franz Fernandez keluarga ini tinggal di Balela Larantuka anak mereka yang pertama bernama Carly Fernandez kedua Gusti Fernandez ketiga John Fernandez yang keempat Yanti Fernandez yang kelima Tony Fernandez yang keenam Inom Fernandez anak yang ketiga adalah seorang ibu bernama Oada Santo ibu ini menikah dengan bapak Simon Saleh dan keluarga ini tinggal di Embai anak-anak mereka adalah Johnny Saleh Nona Saleh Erna Saleh Imon Saleh Ano Saleh dan Loti Saleh anak yang keempat bernama bapak Andreas Dasanto yang menikah dengan Mama Nelly Dasilva anak mereka adalah Teddy Dasanto yang menikah dengan Elty Montero Ani Dasanto yang menikah dengan Amsi Almasih dan Pice Dasanto yang menikah dengan Eti Lewar anak kelima bernama Opi Dasanto yang menikah dengan bapak Agus Karnadi keluarga ini tinggal di Kalabahi Alor anak-anak mereka adalah Yumi Karnadi Yanti Karnadi dan Stefan Karnadi anak keenam dari bapak Stefanus Dasanto dan mama Monica Fernandez Aikoli adalah seorang mama bernama Rosa Dasanto yang menikah dengan bapak Natus Luar anak-anak mereka adalah Yeni Luan Ita Luan Johan Luan Nona Luan Nus Luan dan Fori Luan anak ketujuh dari pasangan bapak Stefanus Dasanto dan mama Monica Fernandez Aikoli adalah seorang ibu bernama Mary Dasanto ibu Mary Dasanto ini kemudian menikah dengan bapak John Jebarus anak-anak mereka adalah Ningsi Jebarus dan Stephen Jebarus anak keempat dari pasangan bapak Yohanes Janiku Dasanto dan mama Filomena Batalina Montero adalah seorang bapak bernama Francisco Saferius Dasanto yang di masa dewasanya dia menikah dengan mama Minci Deornay bersama mama Minci Deornay bapak FX Dasanto memiliki enam orang anak anaknya yang pertama bernama Onamena Dasanto yang menikah dengan bapak Andreas Fernandez Aikoli bersama bapak Andreas Fernandez Aikoli mama Onamena Dasanto memiliki anak-anak sebagai berikut Ebi Fernandez Aikoli Amsi Fernandez Aikoli Aceh Fernandez Aikoli Jeffrey Fernandez Aikoli Ince Fernandez Aikoli Elon Fernandez Aikoli Tuti Fernandez Aikoli dan Lord Fernandez Aikoli anak kedua dari bapak FX Dasanto dan mama Minci Deornay adalah seorang bapak bernama Senior Rafael Dasanto yang menikah dengan seorang perempuan bernama Sutinam anak-anak mereka adalah Bambang Dasanto Nini Dasanto dan Titin Dasanto anak ketiga bernama Yu Dasanto yang menikah dengan bapak Andy Wungu Belen anak-anak mereka adalah Anak yang keempat bernama Yosef Dasanto yang menikah dengan mama Maria Fernandez anak-anak mereka adalah Helmy Dasanto Titin Dasanto Andi Dasanto dan Yuyun Dasanto anak kelima dari pasangan bapak FX Dasanto dan mama Minci Deornay adalah mama Finn Dasanto yang menikah dengan seorang bapak bernama Paulus Fernandez anak-anak mereka adalah Helena Fernandez dan Stefanus Fernandez anak ke enam dari bapak FX Dasanto dan mama Minci Deornay adalah ibu Bea Dasanto yang menikah dengan bapak Gregorius Senior Temaluru anak-anak mereka adalah Romo Emanuel Temaluru PR Fritz Temaluru Tommy Temaluru dan Yul Temaluru anak kelima dari pasangan bapak Yohanes Janiku Dasanto dan mama Filomena Batalina Mantero adalah seorang ibu bernama Anastasia Dasanto yang di masa dewasanya dia menikah dengan bapak Kapitan Lewar bersama bapak Kapitan Lewar ibu ini memiliki empat orang anak anaknya yang pertama bernama Crispinus Dagang Lewar yang menikah dengan mama Otah Hurin mereka punya anak adalah sebagai berikut yang pertama Kepi Lewar yang kedua Imel Lewar yang ketiga Asti Lewar yang keempat Sarli Lewar yang kelima Temi Lewar yang keenam Il Lewar anaknya yang kedua bernama Lala Lewar yang menikah dengan bapak YL Deornai bersama bapak YL Deornai anak-anak Lala Lewar adalah sebagai berikut Mary Deornai Martin Deornai Ati Deornai Ince Deornai Romo Kustan Deornai PR Tonce Deornai Pete Deornai Eti Deornai dan Isera Deornai anak ketiga dari mama Anastasia Dasanto adalah seorang perempuan bernama Beth Lewar yang menikah dengan bapak F. Madohalan keluarga ini tinggal di Lowelere anak-anak mereka adalah sebagai berikut yang pertama bernama Lonfi Halan anak yang kedua bernama Afi Halan yang ketiga bernama Nuzdi Halan yang keempat bernama Karel Halan dan yang kelima bernama Lia Halan anak yang keempat dari mama Anastasia Dasanto bernama Esi Lewar mama ini kemudian menikah dengan seorang bapak bernama Yan Kebaku Hajon keluarga ini tinggal di Pamakayo Solo anak-anak mereka adalah On Hajon Oci Hajon dan Colin Hajon berikutnya anak ke-enam dari Bapak Yohanes Janiku Dasanto dan mama Filomena Batalina Montero adalah seorang bapak bernama Teru Dasanto yang menikah dengan seorang ibu bernama Magdalena Labuan bersama bersama mama Magdalena Labuan Bapak Teru Dasanto memiliki sembilan orang anak anak yang pertama bernama Emi Dasanto yang menikah dengan Bapak Domi Piran mereka memiliki dua orang anak yaitu Ernie Piran dan Dani Piran yang kedua bernama Ladis Dasanto yang menikah dengan Bapak S.P. Hajon bersama Bapak S.P. Hajon mama Ladis Dasanto memiliki anak-anak yaitu Berti Hajon An Hajon Adeno Hajon dan Pei Hajon anak yang ketiga bernama Maria Dasanto ibu ini masuk biara dan memiliki nama Suster Filomena Pere anaknya yang keempat bernama Yosef Dasanto yang menikah dengan seorang ibu bernama Maria Ugo anak-anak mereka adalah Emmanuel Dasanto John Dasanto Christo Dasanto Eric Dasanto dan Grace Dasanto anak yang kelima bernama ibu Adelhae Dasanto yang menikah dengan Bapak Marcus Keraf anak-anak mereka adalah Sinto Keraf Santi Keraf dan Sandy Keraf anak yang ke-enam bernama Teodorus Dasanto yang menikah dengan seorang ibu bernama Wike anak-anak mereka adalah Lenny Dasanto Lucy Dasanto dan Gita Dasanto Bapak Teodorus Dasanto dan Mama Wike ini tinggal di Surabaya anak-anak yang ketujuh bernama Peter Dasanto yang menikah dengan seorang ibu bernama Harwiti keluarga ini tinggal di Tova Kupang anak-anak mereka adalah Lia Dasanto Dimas Dasanto Luki Dasanto Titin Dasanto Rio Dasanto dan Angga Dasanto anak-anak kedelapan adalah seorang bapak bernama Wilhelmus Dasanto yang menikah dengan seorang ibu bernama Mary Saunoa anak mereka adalah seorang perempuan bernama Oi Dasanto anak bungsu dari Bapak Teru Dasanto adalah seorang ibu bernama Ina Dasanto yang menikah dengan Bapak Yos Jogo anak mereka adalah Rosie Jogo dan Romo Elmon Jogo PR anak bungsu daripada Bapak Yohanes Janiku Dasanto dan Mama Filomena Betelina Montero adalah seorang ibu bernama Rosa Dasanto yang di masa dewasanya beliau menikah dengan seorang bapak bernama Bartolomeus Marcellinus Nunu Fernandez Akoli bersama Bapak BM Nunu F. Akoli Mama Rosa Dasanto memiliki delapan orang anak anaknya yang pertama bernama Franciscus F. Akoli bapak ini memiliki dua orang istri dari istrinya yang pertama beliau memiliki anak-anak sebagai berikut Unun F. Akoli Umpin F. Akoli Demun F. Akoli Kukun F. Akoli Kiki F. Akoli dan Tonce F. Akoli lalu kemudian bapak ini menikah lagi dengan seorang ibu bernama Tati namun tidak memiliki keturunan anak kedua dari mama Rosa Dasanto bernama mama Filomena Mince Fernandez Akoli yang menikah dengan bapak Sebastianus Bas Fernandez bersama Bapak Sebastian Fernandez Mama Filomena Mence Fernandez Akoli memiliki anak-anak sebagai berikut yang pertama bernama An Fernandez yang kedua bernama Didu Fernandez yang ketiga bernama Elon Fernandez yang keempat bernama Lilis Fernandez yang kelima bernama Mia Fernandez yang ketujuh bernama Unun Fernandez dan yang terakhir bernama Dion Fernandez anaknya yang ketiga bernama Anne Fernandez Akoli yang menikah dengan seorang bapak bernama Fransau Fernandez keluarga ini tinggal di Mau Mary mereka memiliki seorang anak bernama Marilyn Fernandez anaknya yang keempat bernama Tata Fernandez Akoli yang menikah dengan seorang ibu bernama Mimi Makunimau keluarga ini tinggal di Kalabahi Alor bersama mama Mimi Makunimau bapak Tata Fernandez Akoli memiliki empat orang anak anaknya yang pertama bernama Unun Fernandez Akoli anak yang kedua bernama Jeffrey Fernandez Akoli yang ketiga bernama Corey Fernandez Akoli dan yang keempat bernama Roland Fernandez Akoli anak yang kelima dari bapak BM Nunu F. Akoli dan mama Rosa Dasanto adalah seorang ibu bernama Etty Fernandez Akoli yang menikah dengan bapak Sakarias Angkasa mereka memiliki tiga orang anak yaitu Debbie Angkasa Debbie Angkasa dan Densi Angkasa anak yang keenam bernama Cici Fernandez Akoli yang menikah dengan seorang bapak bernama Marius Patipayong bersama bapak Marius Patipayong mama Cici Fernandez Akoli memiliki tiga orang anak yang pertama bernama Wulan Pati yang kedua bernama Ros Pati dan yang ketiga bernama Unun Pati anak 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 yang ketujuh dari bapak BM Nuno Fernandez Akoli dan Mama Rosa Dasanto adalah Bapak Yokes Fernandez Akoli yang menikah dengan ibu bernama Teresa Dias Bapak Yokes memiliki tiga orang anak yang pertama bernama Yeri F. Akoli yang kedua bernama Ros F. Akoli dan yang ketiga bernama Mon F. Akoli anak kedelapan dari Mama Rosa Dasanto bernama Bapak Tonje F. Akoli yang menikah dengan Ibu Peli Kapa mereka memiliki tiga orang anak yaitu Ros F. Akoli Ani F. Akoli dan No F. Akoli di ujung dari video saya ini saya mau meminta maaf bila yang pertama ada kesalahan dalam penulisan nama dan yang kedua bila ada keturunan yang dideskripsikan lebih lengkap ketimbang keturunan yang lain pada saat yang sama saya mau berterima kasih kepada pihak-pihak yang namanya ada di dalam slide ini selamat menikmati selamat menikmati